Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Syam Hari ini Bu Syam akan mengajak teman-teman untuk mengenal kebersihan diri Yuk kita kerjakan bersama-sama Nah ini dia teman-teman Di sini Bu Syam sudah ada LK tentang mengenal kebersihan diri Di sini ada gambar yang anak sedang menunjukkan gigi Terus ada gambar nasi atau makanan yang tidak ditutup Ada gambar tangan yang memiliki kuku panjang-panjang sekali Dan ada ruangan yang ada laba-labanya Ada sarang laba-labanya Karena jarang dibersihkan Nah di sini di dalam kotak sudah ada potongan kuku Ada sapu, ada pasta gigi, ada tutup makanan Nah kira-kira kalau giginya kotor Kita apakan teman-teman Iya Gosok gigi Menggunakan pasta gigi dan sikat gigi Mari kita hubungkan garis yang gambar gigi Ke gambar pasta gigi Nah selanjutnya di sini ada makanan yang ada lalatnya Berarti kita butuh penutup makanan Atau tutup saji Yaitu ya di bawah ini Kita tarik garisnya Nah di sini ada lingkaran kecil-kecil teman-teman Boleh ditarik garis dari lingkaran kecil yang satu ke lingkaran kecil yang lain Nah kalau kukunya panjang-panjang Berarti harus dipotong Menggunakan apa? Menggunakan potongan kuku atau gunting kuku Nah ini dia Mari kita tarik garis dari tangan sini ke kotak Selanjutnya yang terakhir yaitu Karena ada ruangan yang sangat kotor Supaya bersih berarti kita harus Ia membersihkan Menggunakan apa? Sapu Iya Kita tarik garisnya ya Nah ini dia sapunya Alhamdulillah sudah selesai teman-teman Nah itu tadi Teman-teman boleh mencoba di rumah Boleh menggunakan sepidol seperti bushyam Atau menggunakan pensil yang ada di rumah Selamat mengerjakan ya teman-teman Nah itu tadi teman-teman Kita sudah mengerjakan Elka mengenal kebersihan diri Teman-teman jangan lupa mencoba di rumah ya Sampai bertemu lagi dengan bushyam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton